selamat menikmati pada umumnya semuanya melaksanakan KRPL yang kita namakan KRPL ini adalah kawasan rumah pangan lestari jadi disini ada kawasan rumah yang semuanya ini masyarakat disini memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan yang sehat kemudian aman konsumsi dan selalu tersia di lapangan dan tentunya akan menambah penghasilan dari masyarakat disini sendiri dengan bercocok tanam sayur-sayuran maupun tanaman-tanaman buah dan obat-obatan ini para ibu-ibu rumah tangga selalu dan merasa terbantu dengan adanya KRPL ini mari nanti kita lihat sama-sama aktivitas ibu-ibu yang ada di Kepunggulan Muktijaya Kecamatan Tarih Muntang Kabupaten Rokanfilir ini semoga memotivasi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pola konsumsi masyarakat dan keluarga yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman merupakan pola konsumsi yang sehat untuk keluarga konsep penerapan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL merupakan cara yang tepat dimana KRPL mampu menyediakan sumber pangan yang beragam seperti penyediaan sayuran buah-buahan tanaman obat ikan air tawar serta protein hewani seperti telur bebek dan daging ayam dengan memanfaatkan lahan di pekarangan yang terbatas bisa dijadikan media bercocok tanam seperti menanam sayur kangkung bayam sawi selada seledri bawang prai bahkan tanaman labu cara memanfaatkan penanaman bisa menggunakan media barang bekas menggunakan pot rak tanam sistem gantung ataupun vertikultur kelompok wanita di Kepungguluan Muktijaya Kecamatan Limon Bintang Kabupaten Rokanhilir sejak tahun 2011 sudah melaksanakan penanaman di pekarangan hingga tahun 2019 ini masih tetap semangat bercocok tanam berbagai manfaat yang secara langsung dirasakan oleh keluarga di antara keuntungan penerapan KRPL ini adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan rapi sehingga memiliki nilai estetika kreatif tersedianya bahan pangan secara segar setiap saat seperti sayur buah-buahan dan obat-obatan sumber pangan yang sehat dan tidak menggunakan pesticida dalam mengolah pekarangan dan yang terakhir sebagai sumber edukasi dan pendidikan bagi keluarga dan anak-anak dari hal tersebut 70% kebutuhan rumah tangga bisa dihemat dari pekarangan manfaatnya sangat baik sekali untuk keluarga yaitu karena dikonsumsi itu sangat aman karena tanpa bahan kimia selalu kita setiap bangun tidur itu Pak kalau ibu-ibu kan yang yang terngiang itu mau masak apa masak apa jadi kita harus beli gitu kan itu pun harus mengeluarkan biaya gitu kalau kita setelah menanam KRPL ini ya keuntungannya kita tinggal metik sendiri mau selera kita mau nyer apa gitu udah ada semuanya tanpa kita keluar rumah adalah yang pertama itu kita bisa mengkonsumsi sayuran segar tidak lagi dimasukkan ke kulkas kemudian pas setiap hari sayuran selalu ada di pekarangan tersedia dengan berbagai macam sayuran kemudian yang selanjutnya sayuran itu gak beli di pasar ataupun di warung jadi setiap menyayur tinggal petik pekarangan manfaatnya bisa membantu peluang rumah tangga kalau kita bingung gak punya sayur kita tinggal petik di depan rumah KRPL kita manfaatnya pokoknya banyak sayuran sehat sayuran sehat yang mengandung apa? pokok-pokok kimia jadi gajah apalah pokok-pokok tangan oke kan? dari segi sehat dari segi ekonomi dapat penerapan KRPL ini tak terlepas dari bimbingan dan pendampingan penyuluh pertanian maupun kelompok KTNA serta pemberdayaan wanita selaku ibu rumah tangga sebagai pelaku utama Al-Kafi Syutikno Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan kepada Pak Tani Rokan Hilir kegiatan KRPL sudah tumbuh sejak tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hilir sebelum adanya launching KRPL oleh Presiden SBI tahun 2012 dengan adanya program pemerintah penetapan KRPL semakin meluas dan diminati oleh masyarakat KRPL itu secara nasional dilonsingkan pada tahun 2012 oleh Presiden SBI di Pacitan Jawa Timur dan tetapi di Rokan Hilir khususnya di Kepenguruan Muktijaya itu dimulai sejak 2011 nah saat itu 2011 saya selaku Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir itu membuat tanaman pekarangan di rumah di pekarangan rumah dan kemudian pada tahun 2012 itu KRP dilonsingkan dan kemudian ada program KRPL itu sendiri dan kemudian kita buat kita laksanakan di Muktijaya ini sejak tahun 2012 secara resminya dan dilaksanakan oleh kelompok wanita tani pada waktu itu dan kemudian sampai tahun 2019 ini KRPL masih ada di Muktijaya berarti program itu lestari di Kebangunan Muktijaya ini terbukti dengan di rumah-rumah masyarakat sampai hari ini sejak tahun 2011 itu masih ada tanaman-tanaman pangan lestari di pekarangan rumahnya ini dilaksanakan oleh kelompok wanita sekarang KTNA dalam hal ini dalam melaksanakan program ini adalah pertama KTNA mendampingi petani KTNA menginformasikan ke pemerintah adanya kelompok-kelompok wanita yang sudah suadaya melaksanakan program kemudian pemerintah membuat program oleh KTNA direkomendasikan ke kelompok-kelompok yang memang sudah suadaya terlebih dahulu dan kemudian KTNA terus mendampingi kelompok-kelompok wanita yang melaksanakan program KRPL ini sampai hari ini tahun 2019 Sekian dari kami Tim Pak Tani Rokan Hilir Jangan lupa subscribe like dan share membantu kami untuk memperluaskan penyuluhan pertanian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa